Tidak melengkapi dokumen perjalanan secara resmi, petugas Polres Manggarai Barat mengamankan belasan calon tenaga kerja yang hendak diberangkatkan ke Kalimantan. Dari 14 orang yang diamankan, 4 diantaranya pekerja di bawah umur dan rencananya akan bertolak dari Labuan Bajo menuju Kalimantan dan Malaysia. Pihak Polres Manggarai Barat mengatakan selain 14 orang calon tenaga kerja, polisi juga menangkap seorang tenaga perekrut. Para calon tenaga kerja ini dijanjikan penghasilan yang cukup tinggi untuk bekerja di Malaysia. Salah seorang perekrut, Pasifikus Ramang, mengakui hanya diminta oleh manajer salah satu perusahaan kebun sawit di Pontianak untuk mencari pekerja dengan gaji harian Rp150.000 per orang di Kalimantan Timur. Benar, kemarin telah dilakukan penahanan terhadap 14 orang tenaga mikron, yang mana 9 tenaga kerja, 1 perekrut dan 4 lainnya anak-anak. Dan sampai saat ini proses penyidikan masih berlanjut. Kita bersabar saja untuk...